Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi sorotan. Survei Ritbang Kompas pada 22 hingga 24 Februari 2020 mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi sumber ketidakpuasan publik atas kinerja KPK, sekaligus hal-hal yang menjadi harapan publik bagi perbaikan KPK. Survei terhadap 506 responden yang dipilih secara acak menunjukkan lebih banyak responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja KPK. Rinciannya sebanyak 48,2 persen menyatakan tidak puas, 43,7 persen menyatakan puas, dan sisanya 8,1 persen menyatakan tidak tahu. Adapun penilaian atas ketidakpuasan dengan KPK meliputi alasan kinerja menurun sebanyak 3,3 persen, tidak transparan 5,2 persen, alasan citra pemimpin KPK 11,1 persen, terlalu banyak kontroversi 18,7 persen, alasan sudah tidak independen 0,4 persen, pemberlakuan TWK KPK 0,3 persen, alasan kinerja dewas tidak optimal sebanyak 34,3 persen, dan alasan penurunan operasi tangkap tangan sebanyak 26,7 persen. Hasil survei juga mengungkap hal yang perlu diperbaiki dari KPK adalah penindakan tegas bagi pemimpin dan pegawai yang melanggar kode etik disebut oleh sebanyak 37,7 persen responden, diikuti perbaikan atas penegakan hukum atau meningkatkan OTT KPK sebanyak 21,1 persen, dan kerjasama antar lembaga penegak hukum sebesar 20,3 persen. Penelit-telit Bank Kompas Arita Nugrah ini merangkum kinerja dewan pengawas KPK yang tidak optimal, penurunan kinerja dan operasi tangkap tangan, serta banyaknya kontroversi yang terjadi, menjadi tiga faktor utama penyebab ketidakpuasan publik terhadap KPK. Lebih lanjut, Arita menjelaskan ada benang merah antara penurunan tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan krisis etika yang membelunggu jajaran pimpinan KPK. Dari ketidakpuasan ini, hal yang paling dianggap perlu diperbaiki adalah soal penindakan tegas bagi pemimpin ataupun pegawai yang melanggar kode etik. Artinya, hasil jajak pendapat secara keseluruhan menghariskan satu benang merah terkait krisis etika di jajaran penggawa KPK. Seperti yang kita ingat, pada 2021 ada tiga kasus pelanggaran kode etik, dua berakhir dengan pemecapan pegawai, dan satu pemimpin KPK diputus melanggar kode etik karena kasus terlalu dekat dengan pihak yang kasusnya sedang ditangani. Tidak lupa juga, di tahun 2020, Ketua KPK Firli Bahuri juga diputus melanggar kode etik karena menggunakan helikopter untuk kepentingan pribadi. Penilaian pada kinerja ini menjumbang keterpurukan citra KPK yang terekam dua tahun terakhir. Persepsi publik mengenai citra KPK menunjukkan peningkatan menjadi 70,9% pada bulan Januari 2022 dibandingkan 65% pada bulan Agustus 2020 maupun Oktober 2021. Namun, jika ditarik ke dalam rentang tujuh tahun terakhir, citra KPK menunjukkan tren penurunan dari capaian pada bulan Januari 2015 sebesar 88,5% maupun rentang antara April 2017 dan Oktober 2018 yang mencatat persepsi publik di atas 83%. Survei Litbang Kompas menunjukkan pembinaan internal menjadi tantangan utama untuk memulihkan kepercayaan publik pada KPK. KPK akan terus menjadi harapan publik sebagai garda utama pemberantasan korupsi di tanah air selama mampu memperbaiki berbagai hal yang menjadi sumber ketidakpuasan publik. Tim Liputan, Kompas TV Sudara, survei dari Litbang Kompas mencatat lebih banyak responden yang tidak puas daripada yang puas atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang puas itu 43,7% dalam survei dan tidak puas 48,2%. Selain dari kinerja Dewan Pengawas atau Dewas KPK yang dinilai oleh publik tidak optimal, penurunan kinerja serta operasi tangkap tangan KPK serta banyaknya kontroversi terutama internal KPK ini yang kemudian mengemuka dari survei yang dilakukan Litbang Kompas. Survei ini juga menemukan ada benang merah antara penurunan tingkat kepuasan publik terhadap KPK dengan krisis etika yang kita dengar di jajaran pimpinan KPK selama ini melalui media. Nah, apa kemudian harapan publik dan apa langkah-langkah yang perlu ditumpuh untuk memenahi KPK? Sudah bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau disingkat MAKI, Boyamin Saiman, serta Pakar Hukum Tata Negara, sekaligus Peneliti Senior di Pukat UGM, Zainal Arifin Mohtar. Nah, Bang Zainal Arifin Mohtar atau Bang Uceng, Mas Boyamin, dan juga Mas Nurul. Saya izin memanggilnya Mas semua, biar mudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, Pak Yurahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurul, terima kasih waktunya. Apa pendapatnya mengenai survei dari Litbang Kompas ini yang ada ketidakpuasan hasil survei? 43,7 persen puas, 48,2 persen tidak puas. Masih banyak yang tidak puasnya. Mas Nurul. Jadi bagi kami, jangankan 506 responden ya, satu orang pun warga dan rakyat Indonesia adalah bagi KPK cermin untuk menilai KPK kini di hadapan rakyat. Oleh karena itu, sekali lagi, survei ini bagi kami sebagai salah satu cermin untuk melihat kami di hadapan konstituen kami, rakyat Indonesia. Kami berterima kasih kepada Kompas yang terus selalu memberikan survei penilaian, memotret bagaimana respon masyarakat terhadap KPK setiap masa, termasuk saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa juga perlu digarisbawahi bahwa kami itu memang dalam perode-perode yang penuh kontroversi ya. Kami memiliki banyak beberapa tugas yang memang itu tidak populer di hadapan publik, misalnya TWK, juga di kala COVID-19 yang memang kami memiliki keterbatasan untuk memobilisasi proses penegakan hukum. Sehingga itu semua memang menjadi bagian dari kenyataan yang harus kami hadapi. Yang ketiga, sekali lagi apapun yang tadi poinnya yang paling memiliki penilaian negatif dan pertama di sisi aktivitas ataupun efektivitas pengawasan oleh dewas, juga penegakan etik bagi penggawa, dari baik pimpinan maupun pegawai KPK. Itu semua menjadi bahan kami untuk segera memperbaiki diri. Ya, tentu apresiasi kami Mas Nurul hadir dan kemudian memberikan pendapat penilaian mengenai siapapun yang melakukan survei. Ini kan rasa sayang, saya menjeminjam itu selalu. Istilah dari Mas Boyamin begitu ya. Ini karena kita sayang sama KPK, biasanya kemudian kita banyak melakukan kritik membangun. Saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, salah satu yang kemudian mengemuka adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan KPK ini. Itu tadi, benang merahnya. Anda melihat nggak bahwa apa yang dilakukan survei Litbang Kompas? Mungkin juga pukat melakukannya. Bahwa ada penurunan ketidakpercayaan begitu. Dalam survei Kompas di Januari lalu, agak tumben ketika KPK ada di lembaga yang kesekian. Di atasnya ada kepolisian, ada mahkamah agung. Biasanya juara kelas terus. Begitulah saya membahasakannya. Mas Uceng. Mas Bayu begini ya. Sebenarnya, kalau kita bilang KPK mengalami penurunan, Mas Nurul Bufton CS tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Boleh karena pertama kali terjadi penurunan ini akibat sebenarnya undang-undangnya. Kita sudah semua sampaikan. Bahwa undang-undangnya dibuat menjadi tidak menarik dan undang-undangnya mengalami, KPK-nya mengalami domestikasi. Atau penjinakan dalam bahasa. Jadi ramalan Mas Uceng dulu ngobrol sama saya, kita lihat aja nih kinerjanya. Kenyataan. Ketika undang-undang KPK-nya diubah. Persis. Dan bukan cuma saya. Banyak sekali yang menuliskan hal yang sama ketika itu. Yang kedua, sebenarnya begini ya. Yang saya herankan adalah ketika upaya para komisioner tidak cukup baik untuk membalik konsep itu. Jadi ketika ada pertanyaan besar soal integritas, soal kapasitas, kemampuan Dewan Pengawas misalnya, yang melakukan pengawasan, itu malah tidak ada upaya berlebih KPK untuk membalik itu. Malah membiarkan misalnya, ya saya sebut saja, orang yang dalam putusan Dewan sendiri dianggap melanggar, dan itu jelas perbuatan pidana, itu tetap berada di KPK. Yaitu Ibu Lili Pintauli. Jelas itu perbuatan pidana ya. Kalau kita mau pakai klausula undang-undang KPK sendiri, jelas perbuatan pidana. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan penindakan yang memadai. Bahkan akan ada lempar-lemparan. Dan publik melihat itu. Yang ketiga, walaupun undang-undang sendiri menyatakan bahwa harus ada perolehan, ada pengalihan antara ASN dari non-ASN menjadi ASN, tapi kan KPK-nya mengerjakannya secara tricky. Kalau tidak, kalau kita lihat kemuan Komnasam, dan apa yang disampaikan oleh Ombudsman. Nah, apa yang saya mau bilang, bahwa saya khawatir bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Mas Nurul Gufron tadi itu adalah bahasa jargon. Bahasa-bahasa yang dikatakan kami mencintai, kami menghormati. Tapi saya kira tidak cukup bahasa jargon. Yang dibutuhkan itu bahasa kerja. Dan kerja itu nyaris, tidak terlihat dengan rapi. Saya ingin mengatakan, saya dari dulu mengatakan pemberantasan korupsi yang baik adalah pemberantasan korupsi yang kerja di 3 level. Berhasil mengungkap perkara secara detail, membawa semua pelaku itu ke dalam sebuah proses penegakan hukum, dan yang terakhir adalah memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nah, di titik awal saja menurut saya, sekarang KPK terlihat keteter. Kita tidak melihat kasus apa yang tuntas di tubuh KPK. Bahkan kegarangan KPK juga kehilangan sama sekali. Bahkan jadi kayak lucu-lucuan kan, ketika Hakim Agung memangkas, apa? Kasus korupsi di Kementerian Rekan dan Kelautan? Ketika memangkas 9 tahun menjadi 5 tahun. 5 tahun. Ya, oke. Kita dapat bayangannya. Saya ingin dapat respon dari Mas Nurul berkaitan dengan ini. Oke, undang-undang KPK satu hal. Yang saya adalah, KPK sendiri tuntutannya memang cuma 5 tahun. Jadi, Masama Agung hanya seakan-akan membenarkan tuntutan KPK. Jadi, KPK kok ngegas dalam istilah saya gitu? Untuk sesuatu yang tidak patah. Nah, poin saya sebenarnya adalah ada tantangan besar dan berlebih di tubuh KPK sekarang. Dan mohon maaf ya, komisioner sekarang tidak menjawabnya dengan baik. Tapi malah sebaliknya. Seakan-akan-akan ikut tabuhan genderang dari para pengubah undang-undang itu. Bahkan kemudian seakan-akan ikut larut. Ya, oke. Dengan kondisi KPK yang memang tidak memadai saat ini. Baik. Mas Zuceng, saya potong sedikit di sini. Saya ingin dapat respon dari Mas Nurul. Undang-undang KPK satu hal lah begitu. Tetapi, kinerja KPK-nya sendiri seperti menambah realisasinya jadi seperti ini juga. Mas Nurul. Ya. Terima kasih Mas Zuceng atas penilaiannya. Jadi, Mas Zuceng itu menilai dalam pembesaran korupsi hanya skup di penindakan. Jadi, apa yang disampaikan bahwa mengungkapkan secara detail. Kemudian menaikkan, mentersangkakan, dan memproses semuanya. Dan kemudian menuntaskan sampai pada proses ekskusi. Itu adalah memang bagian dari pembesaran korupsi dalam sesi atau fase penindakan. Sementara kami, selain dari penindakan, tentu kami juga tidak ingin, berharap, dan kalau memungkinkan sejauh mungkin itu sebenarnya tidak sampai pada terjadinya tidak pindahan korupsi. Kalau tidak pindahan korupsi terjadi, tentu fase yang disampaikan Mas Zuceng itu yang akan kami lakukan. Tapi kami saat ini lebih juga memberikan penekangan pada proses pencegahan dan juga kepada peningkatan integritas aparat penegak hukum. Kenapa saat ini KPK juga secara seimbang memberikan penekangan pada peningkatan integritas dan juga pada pencegahan? Karena penegakan hukum yang kami lakukan selama hampir 20 tahun, dari 2004 sampai 2022 ini, ini seperti hanya menjadi fase ataupun siklus yang tidak berkesudahan. Kami tangkap di sebuah daerah, tapi kemudian penggantinya juga tetap memiliki motif yang sama naik lagi. Sehingga harus kami pahami bahwa pendekatan korupsi tidak bisa hanya dengan mengurus hilirnya saja. Sebagai sebuah efek yang secara sindrom memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Nah, padahal korupsi demi korupsi itu terjadi sebagai sebuah limbah proses politik yang gagal. Harapannya proses politik itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas pro-rakyat, tapi melahirkan banyak para pemimpin-pemimpin yang sejak atau sedari awal duduk saja, itu sudah berpikir untuk membalikan biaya politiknya dengan korup. Nah, ini kami tidak bisa hanya laksanakan atau bersihkan di hilir saja. Sementara limbah proses demokrasi yang masih belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, itu masih terjadi. Itu yang kami saat ini lakukan. Bukan hanya memberantas di hilir, tapi dari hulunya juga bahkan kepada integritas. Itu yang kami lakukan. Yang ini, teman-teman seperti Mas Boyamin maupun Mas Uceng, ini kan tidak pernah direkam dan tidak pernah dinilai. Termasuk juga publik-publik hanya menunggu pada penangkapan, kemudian pada penuntutan yang tinggi, dan kemudian eksklusinya bagaimana. Ini yang, tapi bagaimanapun sekali lagi kami sangat mengapresiasi, termasuk penilaian yang menurut Mas Uceng hanya formalis dan juga standar-standar saja. Tapi bagi kami itu adalah hal positif. Ya, Mas Nurul dan kemudian ke Mas Boyamin ini ya, menarik bahwa ada citra yang diinginkan, maksud saya begini, upayanya adalah, misalnya tadi disebutkan oleh Mas Nurul, pemimpin-pemimpin daerah yang masih korupsi begitu. Sementara ada 11,1 persen dari survei Lidbang Kompas yang ketika ditanya apa alasan Anda tidak puas dengan KPK, 11,1 persen citra pimpinan KPK-nya. Mas Boyamin sering menyoroti hal ini. Mas Boyamin? Ya, soal Pak Gubron tadi mengatakan pencegahan, sampai saat ini rakyat juga belum melihat hasilnya. Pentegahan itu kami sudah biasa dulu di LBH tahun-tahun Orde Baru itu, proses penegakan hukum itu tidak semata-mata membelah hukum rakyat yang digusur ataupun yang di PHK. Kami juga mencoba menisir dari yang hulu juga, misalnya. Kan itu? Jadi ada proses-proses untuk perbaikan sistem hukum dan lain sebagainya. Dan itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi almahum mundir itu mengajari kami itu, junior-juniornya ini sangat hal-hal yang sifatnya hulu juga diurusi. Tapi kami belum melihat sekarang ini KPK, pencegahan yang didengungkan sejak awal itu belum nampak. Mana yang diselamatkan, mana daerah. Setahu saya juga paham, Pak, di daerah Jawa Tengah ada korsup, ada perwakilan yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi saya melihatnya hanya berupa paparan seperti seminar, terus tanya-jawab, selesai, habis itu. Jadi tidak ada yang sifatnya kontinitas itu. Dan kemarin saya ke Kalimantan, saya tanya-tanya, ya cuma begitu saja. Ya kadang-kadang awal terus garang memarah-marahi kepala daerah misalnya. Tapi kemudian tindak lanjutnya juga tidak ada. Jadi kita ingin melihat sebenarnya ukuran tolok-ukur, kemudian pencegahannya itu seperti apa kegiatannya, evaluasinya seperti apa, belum pernah dibuka, Pak. Jadi masyarakat ini pencegahan yang didengungkan sejak dulu juga belum nampak, yang secara runut diberitahukan masyarakat, sisi lain penegakan juga belepotan. Jadi ya kemudian kalau masyarakat ini kemudian menilai semakin buruk, ya itu konsekuensi logis. Jadi ini yang saya kira juga, tadi juga sudah ngomong dan saya sudah bisa nebak, pasti Pak Gubern akan ngomong, oh kami juga pencegahan itu. Sudah beberapa kali ini dilakukan. Dan saya sebagai orang yang mantan didikan LPH, kayak begini ini harus ada indikator keberhasilan dan kegagalan, di mana ditunjukkan. Jadi ini dua tahun belum ada kok begitu. Jadi kami ini hal yang biasa seperti itu, karena dulu zaman Orde Baru kami harus mempertanggungkan, jawabkan kepada rakyat dan pada donatur yang sangat sekri. Karena donaturnya KPK-PBN, DPR-nya nampaknya juga tidak pernah detail begini, ya akhirnya tataran retorika semua jadinya. Jadi ini yang kita tagih dari sisi pencegahan. Terus sampai begini Mas Bayu, saya itu sampai menahan diri, kemudian tidak banyak melakukan reaktif termasuk komentar, karena saya kalau komentar semakin memperdalam hal-hal yang buruk, misalnya kemarin tentang himna KPK. Kalau saya paham itu, harusnya mestinya dilakukan tender, tanda kutip lah ya, dipublikasikan, lomba, dan lain sebagainya, tiba-tiba hanya diberikan pada istri yang ketua KPK yang tidak tahu kita prosesnya seperti apa. Nah, ketika ada kritikan saat ini disini, tanya wartawan, banyak yang menanyakan saya tentang untuk menanggap itu. Saya menahan diri, mohon maaf saya tidak menanggapi, kalau saya menanggapi pasti nanti lebih dalam lagi. Banyak hal yang saya menahan diri, termasuk SMS Blast ya, saya menahan diri, banyak SMS saya yang kepada teman-teman wartawan, saya tidak, mohon maaf saya tidak menanggapi ini. Karena banyak hal yang bisa saya kuliti disitu, bagaimana SMS saya, proses tendernya, siapa yang mengisi, dan lain sebagainya. Bahkan Mas Bayu, dari sisi proses kode etik, kalau dari hal-hal yang ada kemarin, saya teruskan, mungkin ada satu pimpinan yang sudah dipecat, Mas Bayu. Tapi saya menahan diri itu, saya lakukan, sampai level-level itu. Karena kalau nanti saya tidak bisa membayangkan, seorang pimpinan KPK dipecat oleh Dewan Pengawas Negara lain, melihatnya kayak apa ya. Jadi sampai level itu, jadi bahkan mungkin ada hal yang satu lagi bisa saya dalami, tapi saya tidak tega untuk mendalami sebenarnya. Jadi ini dari masyarakat, dan juga penindakan misalnya, Harun Masiku tidak bisa ditangkap, sampai saya bikin gimmick bahwa sudah meninggal. Saking bingungnya kita semua ini seperti apa. Jadi ini banyak hal. Terus yang mangkrak, misalnya Supian Hadi dulu katanya, korupsi tambang yang nilainya triliunan lebih besar dari EKTP, tapi sampai sekarang juga tidak jelas. Jadi banyak masyarakat paham itu. Kalau saya, sebenarnya harusnya sudah pra-peradilan awal tahun, tapi saya tahan-tahan dulu ini. Nanti sampai April atau kita lihat banyak hal yang mangkrak, seperti kemarin yang terakhir saya debat dengan Mas Gupron itu, tentang ekstradisi dengan Singapura. Tapi sampai sekarang belum kita lihat, supaya untuk Paulus Thanos yang EKTP. Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang sangat sebenarnya krusial, masyarakat ini sampai harus menilai buruk ini, karena memang harapan nanti supaya bisa membuat nilai yang baik. Kan sebenarnya begitu. Jadi ini jangan sampai hanya kita berbalas retorika, Pak Gupron. Terima kasih. Ada beberapa catatan, tapi izinkan saya sebelum menutup bagian pertama, Mas Gupron, ya gimana itu himne itu? Ini pertanyaan publik sekali, yang kemudian sempat bertanya-tanya juga benar Mas Boyamin, memang tanpa tender, apa memang ini sedemikian rupa, sehingga kemudian hal ini terjadi, atau sebetulnya seperti apa? Boleh nggak dijawab itu sebelum saya berik, dan nanti menjawab yang lainnya? Mas Nur. Ya, terima kasih. Jadi bukan hanya masalah himne, termasuk juga Indra Ken kemarin, itu semua bukan pengadaan dari KPK. itu adalah partisipasi publik, jadi termasuk himne, himne itu adalah partisipasi dari Bu Ketua, kemudian disosialisasikan, dan dipertanyakan secara terbuka kepada pegawai KPK, apakah ini, apa diterima untuk dijadikan himne atau tidak. Jadi tidak ada tender, tidak ada uang spesial pun dari KPK untuk penciptanya, bahkan yang bersangkutan itu merelakan menjadi himne. Itu pertama. Termasuk juga Indra Ken ya, yang dianggap sebagai salah satu yukannya KPK. Itu bukan pengadaan dari KPK, dirinya sendiri yang kemudian mengendos KPK. Itu yang perlu kami jelaskan. Saya tanggapi dulu, Bayu. Ya, silakan. Ini juga salah pemahaman lagi, soal tender itu bukan berkaitan dengan uang. Tapi kalau menyangkut lagu himne KPK ini, disampaikan pada publik, kami butuh himne, dan siapapun boleh mengajukan, dan kemudian ada tim penilai. Dan nanti pasti semua orang akan menghibahkan hak fitanya. Tapi ketika ini tiba-tiba diumumkan kepada istri, dan diberi penghargaan dihadapan Menteri Hukum HAM, jadi nampak menjadi sesuatu yang tidak nyaman gitu loh, Pak Bukron. Ya, itu maksud saya, apa enggak khawatir ini kemudian dilihat, tidak khawatir ini dilihat sebagai konflik of interest gitu. Mas Nurul? Ya, jadi seperti saya jelaskan di awal, KPK awalnya tidak pernah memiliki, dan kemudian merasa, dipertanyakan dulu, merasa perlu untuk kemudian diadakan himne ataupun mas. KPK tidak, itu disampaikan secara terbuka di milis KPK. Memang tidak kepada publik ya, tetapi kepada milis di KPK. Kemudian setelah ditawarkan, baru kemudian diberi kesempatan kepada kita semua, insan KPK untuk mengusulkan. Kemudian salah satu memang ada usulan dari Ibu Ketua. Dan itu kemudian kami sosialisasikan lebih dahulu, sebelum kami ajukan ke Kumham, untuk kemudian mendapatkan hak ciptanya. Tapi di internal KPK, itu semua sudah disosialisasikan, dan sekali lagi, ini semua bukan hal yang patent, artinya semua bisa himne ataupun mas, itu kan bisa hal yang bisa dievaluasi. Ya, oke. Tapi saya garis bawah di sini, ini jadi perbincangan publik juga dalam artian, jadi pertanyaan begitu Mas Nurul. Hal-hal yang nggak perlu sebetulnya kemudian jadi muncul. Bukan hal yang positif-positif juga bagi KPK, di tengah banyak hal yang Mas Boyamin katakan, masih menjadi PR, dan harus dikedepankan sebagai kepuasan publik terhadap KPK selama ini. Saya tutup dulu di sini, nanti akan ditanggapi lagi oleh Mas Nurul, berkaitan dengan, saya menyebut dua orang ini Mas Nurul, ini Dewan Pengawas Independennya KPK, Mas Uceng dan Mas Boyamin, masih akan memberikan catatan-catatan nanti untuk KPK, karena kita sayang KPK. Tetap bersama kami untuk catatan lainnya, dan jawaban dari Nurul Gufron, dari KPK. kami segera kembali.